Terima kasih telah menonton! Awalnya suka drum itu dari SD gara-gara lihat band-band, kayak band-band favorit gue. Dari kayak Blink, 182, terus Green Day, Slayer, Metallica, gitu-gitu. Gue selalu tertariknya kayak lebih ke drumnya dibandingin yang lainnya. Ya karena, drum adalah instrumen paling keren yang ada di panggung gitu. Kayak apa ya? Kayak bisa melampiaskan emosi gitu. Drama-nya dari 2 lag gue banyak banget yang dari Yamaha kayak... Steve Jordan, The Vehicle, Steve Gat, terus Paul Bostav, 3 Slayer, Tom Hunting dari Exodus, banyak sih. Kalau dari Yamaha banyak banget. Apa yang gue suka dari mereka, mereka kayak... Pertama, sound drum mereka kayak di rekaman album-album mereka itu kok keren-keren banget gitu. Gue cari tau mereka pakai apa gitu. Bantu gue liat-liatin video-video nya ternyata. Mereka pakai Yamaha juga. Mereka juga banyak-banyak influence untuk gue banget sih. Kayak groove, terus feel-feel gitu. Kenapa Yamaha? Karena yang gue suka dari Yamaha itu tuning-nya sangat gampang. Kayak dari kardus dikeluarkan, dipukul juga udah enak. Tinggal putar-putar dikit-dikit-dikit kan udah jadi soundnya. Mau pakai drum head apa juga tinggal tuning low, tuning tinggi juga. Kayaknya enak aja gitu masuk ke musik. Drum Yamaha pertama gue adalah Rock Tour. Pertama kali ditawarin Yamaha kayak kurang yakin gitu. Soalnya kan Yamaha terkenalnya dengan drum-drumnya seperti Maple Custom Absolute. Atau Recording Custom itu terkenalnya dengan drum-drumnya seperti Dave Wekel, Steve Gadd, Vini, Colita, dan lain-lain. Itu mereka terkenalnya dengan musik-musik ya jazz, funk gitu-gitu. Dan gue kurang yakin suara drum Yamaha bisa cocok dengan musik gue. Terus pas gue cobain Rock Tour, ya bener-bener sesuai namanya. Kayak ngerock banget gitu. Dan itu bener-bener cocok dengan sound yang ada di band gue. Kayak main-main kayak suaranya kenceng banget gitu.